Kita lanjut ke sini teman-teman Suasana di Candi Utara Dari Candi Tegawangi Yang berada di titik Saya memperlihatkan pada teman-teman semua Menurut apa yang saya Oke teman-teman Selamat datang kembali di channel Lensa Alam Kali ini saya berada di Di Kediri teman-teman Tepatnya di Desa Tegawangi Namanya Desa Tegawangi Dan saya sedang menuju Ke Candi Tegawangi Oke teman-teman Bagaimana suasana Bagaimana keadaan di Candi Tegawangi Ayo ikuti perjalanan dari channel Lensa Alam Bagaimana keadaan di Candide Tegawangi Terima kasih telah menonton Oke teman-teman sebelum kita masuk melihat candi yang ada di tempat ini Tidak salahnya untuk kita mengetahui sejarah dari candi tegawangi Saya dari lensa alam bukan bakar sejarah teman-teman ya Jadi saya akan mengulas tentang candi tegawangi ini menurut data-data yang saya pelajari teman-teman ya Candi tegawangi merupakan candi yang terletak di desa tegawangi kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri Jawa Timur Menurut kita para raton candi ini merupakan tempat pendarmaan Breh Mahatun Dimana Breh Mahatun menurut sejarah yang saya pelajari merupakan sepupu dari raja ayam muruk Raja yang membawa Majapahit menuju pada kejayaannya Dalam kitab negara kartagama dijelaskan bahwa Breh Mahatun meninggal tahun 1388 Masehi teman-teman Maka diperkirakan candi ini dibuat pada tahun 1400 Masehi di masa kerajaan Majapahit Candi tegawangi dapat pula disebut candi sentul teman-teman ya dan orang yang pertama kali membuat tulisan tentang candi tegawangi adalah N.W. Bu Bormen Oke teman-teman kita langsung aja melihat candi yang ada di arial ini selamat menikmati selamat menikmati kita lanjut ke sini teman-teman suasana di candi seperti ini ini banyak sekali tumpuan-tumpuan batu andesi teman-teman ya yang sudah tertata seperti apa sedemikian tidak tertata dalam bentuk yang jelas kita lihat ini teman-teman ya ini kita masuk ke sini kita melihat tatanan batu andesit yang ditata hanya bertumpuk-tumpuk seperti itu teman-teman ya hanya supaya terlihat rapi karena mungkin memang bentuknya kurang supaya tidak diketahui bentuknya harus seperti apa jadi seperti ini dekat dekat candi yang ada di depan kita ini namanya candi tegawangi menurut informasi yang saya dapat bahwa candi tegawangi ini adalah candi yang berdiri di jaman era raja hayam muruk di larang naik dia ya selamat menikmati teman-teman ya kita mendekat saya tidak bisa menerangkan detail bagaimana ya tidak bisa menerangkan begitu jelas karena memang saya bukan pakar arkeologi saya hanya memperlihatkan pada teman-teman detail bangunan relif-relif yang ada yang menghiasi bangunan candi seperti ini ya teman-teman ya jadi saya mereview candi tegawangi ini versi channel lensa alam oke teman-teman ini oke kita berkeliling oke kita berkeliling selamat menikmati 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 pasangan mungkin teman-teman yang paham tentang sejarah dari kerajaan Majapahit terutama di Candi Tegawangi yaitu keadaan menurut informasi adalah sepupu dari ayam buruk mungkin bisa ikut memberi penjelasan di kolom komen ini kita coba ke area sekitar dari Candi Tegawangi teman-teman seperti ini jadi sekeliling dari Candi Tegawangi ini ada tempat yang dulunya adalah sebuah bangunan ini hanya tertata dirapikan seperti itu saja teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini teman-teman kita memperhatikan satu persatu dari Candi ini dari relip-relip yang ada disini teman-teman ini ada satu gambar ada patung ini kok kayak memegang tangan gitu ya tapi tangannya kayak kayak enggak ada ya itu enggak ada kelanjutannya berarti ini satu batu ini kayak bukan tempatnya informasi yang saya dapat dari warga yang sebelah ini bawah Candi yang ada di sebelah timur laut ini yang lebih kecil ini katanya ini adalah Candi perempuan teman-teman ya dan yang disebelah itu yang besar itu menjadi pusat itu adalah Candi laki-laki seperti itu teman-teman jadi kita lihat kita lihat ini banyak batu-batu Andesit yang berukir yang mengandung relip tapi hanya ditumpuk seperti ini teman-teman ya berada di sisi selatan ini ada di sebelah timur ada dua dua baris sebelah barat juga ada teman-teman kita coba melihat sebelah utara dari Candi Tegawangi yang berada di titik pusat ini selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman seperti ini ya Candi Tegawangi yang berada di kebukatan Kediri ini tepatnya di desa Tegawangi oke teman-teman selamat menikmati sekian dulu video dari Reza Alam dalam kita menikmati Candi Tegawangi seperti ini penampahan dari Candi Tegawangi teman-teman ya karena ini sangat apa suasana siang hari teman-teman ya sangat panas segalanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati